Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya dapat job membuat double-disk untuk kawasan kelinja 250 fi ini pelet udah menggunakan pelet verosi yang udah double-disk nah ini aku mau memberitahu cara membuat dudukan kaliper pangkon kiri tapi tidak usah mengganti shock tabung nah ini aku udah bikinkan terlebih dahulu plat versi yang nempel di shock aku ulas bagian dalam juga sebelum bikin dudukan tak pastikan kaliper udah saya kunci dan saya kasih minyak di masternya aku kunci aku tali biar kenceng posisinya enggak ubah Oke udah paham ya Nah untuk dudukannya aku mal pakai kertas dulu biar nanti pemotongannya enggak enggak kurang enggak lebih kita ukur bagian bawah dulu seperti ini dipaskan dulu pastikan titik lubangnya Oke kalau sudah kita bagian yang atas tahu dulu kita gambar dulu kita potong kalau sudah terbentuk kita gambar ke plat besinya gambar kita bikin polanya oke yang satunya juga setelah pak setelah kita garis pakai kupen kita potong pakai gerinda seperti bentuk yang saya ukur tadi oke setelah kita potong langsung kita pasangkan seperti ini kita bautkan atas bawah dikencengi dulu jangan lupa dikencengi atas bawah nah setelah terpasang kenceng kita ini saya tutupi dulu bagian disknya biar nggak gosong saat kena cipratan las oke kita las dulu cukup beberapa titik saja untuk setiap ini udah bener-bener nempel nah oke udah dikasih udah dikasih kuat kita copot dulu kita copot dulu bagian pangkutnya ini lalu kita lanjut ke proses pengelasan bagian dalam bagian ini harus bener-bener kuat telasnya luar dalam sampai penuh oke sampai proses seperti ini kita lanjut lagi kita proses pemulasan nah kita ini udah rata semua lasnya kita lanjut ke proses pemotongan ini saya rapikan dulu bagian-bagian yang udah saya las tadi ujung-ujungnya plat juga saya bikin tumpul biar nggak tajam teman-teman oke seperti ini prosesnya setelah ini saya poles tadi seperti ini lalu kita dempul bagian yang las yang kuangkapi nah kita olesi dempul biar las yang kuangkapi ini nanti kelihatan bagus banget oke lanjut setelah saya amplas dan bersih seperti ini saya sempat warna hitam drop penyemprotan ini cukup dua lapis saja oke oke udah paham ya dengan proses seperti ini kita sempat sampai merata atas bawah samping oke kita tunggu kering kalau sudah kita tunggu kering kalau sudah kering kita pasang kita pasang kembali oke masangnya hati-hati banget karena karena cat masih keadaan belum kering betul sayang jikalau catnya lecet oke kalau sudah masuk bautnya kita pasang kita kenceng sekuat mungkin oke lalu kita pasang kalibernya kamar nya osang bautnya atas bawah dan kita kenceng sekuat mungkin set nah oke nah kita lanjut lagi ke pembikinan baut sebelumnya baut selang ini kita ukur dulu ketebalan selangnya biar nanti enggak salah bikin lubangnya biar lubangnya bener-bener pas di tengah di tengah-tengah baut selang kita kur dulu kita tandai kalau kita bur bagian tengahnya dulu sampai sampai hampir ke pangkal kepala baut kita posisikan dulu pas tengah kita celup air biar tempur untuk proses pengukuran ini agar tidak patah oke kalau udah kita ukur dulu kedalamannya Oh masih kurang dikit ya masih kurang dikit kita lanjutlah tidur sedikit lagi oke ini sudah cukup lalu bagian kita berlagi di bagian lubang sampingnya ini lubang oli kita kita pasang dulu karena memang susah lubang tidang yang bulat ini untuk lubang yang selang di bawah kita lubang lagi untuk selang yang atas karena ini keduanya cakram berfungsi semua ini ya paham semoga dapat dimengerti untuk masker semua setelah pas baut jadi kita pasang saya pasang dulu jangan lupa dikasih ring ring tembaga atau ring ring yang ada karetnya bagian tengah supaya oli enggak keluar oke memang enggak susah nah ini ringnya dipasang kalau kita pasangan dulu di masternya oke jangan lupa dikencengi nah setelah kita kencengi kita lihat hasilnya seperti ini sudah aku pompa pakai oli nah ini setelah hasil jadinya sudah terpasang semua kanan kiri kelihatan sama persis jadi tanpa merusak tabungnya tanpa mengganti juga insya Allah ini kuat banget karena luar dalam ini saya las dan ini telah uji coba yang simpel oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati